Intro Nah sahabat emin tentu saja di episode kali ini semakin menegangkan yang dimana si Alia dan juga Kevin yang telah mengetahui tentang penyakit Nana dan mereka pun akhirnya menyuruh Tony dan juga rekan-rekannya untuk merampas obat milik dari Dewa dan juga Nana yang telah dipesan dari luar negeri disini Tony pun menelpon si Dewa Buana Yagas dan mengatakan jika Dewa ingin mempunyai ataupun mendapatkan obat-obatan milik Nana lagi dia harus menyerahkan uang sebesar 500 juta dan jika tidak obat-obatan tersebut akan dibuang begitu saja oleh si rombongan Tony CS sehingga Dewa Buana pun nampak begitu murka kepada si Tony Yagas ketika Tony menelponnya namun kali ini Dewa Buana pun sepertinya tidak mempunyai pilihan lain demi istrinya dia akan menyerahkan uang tersebut Nah sahabat emin tentu saja di episode kali ini Dewa dan juga Nana pun nampak terlihat sedang berdoa ya guys setelah melakukan sholat tahajud bersama yang dimana Dewa pun hanya meminta kesembuhan untuk Nana yaitu istrinya yang paling dia cintai Sepertinya kali ini kekuatan doa dan juga kekuatan cinta mereka akan menyembuhkan dan juga menyehatkan Nana kembali lambat laun ya guys yang tentunya akan membuat kita sangat begitu bahagia dan tidak akan mungkin Nana akan pergi secepat itu Nah kira-kira apakah doa dari Dewa dan juga Nana yang selalu dipanjarkan setiap malam akan mengubah semuanya Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di PSGTP Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh